Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi terus mendalami kasus dugaan penipuan investasi ikan lele. Saat ini 5 orang korban sudah diperiksa penyidik dan polisi menyebut bahwa kepala cabang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi terus mendalami kasus dugaan penipuan investasi ikan lele yang dilakukan oleh PT. Darsah Haria Darussalam atau DHD, Warma Mitra Indotama di Provinsi Jambi. Dari 69 pengaduan yang masuk, saat ini polisi telah memeriksa 5 saksi dari pihak korban. Hal ini dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Kaswandi Irwan. Setelah memeriksa 5 saksi, penyidik berencana akan memeriksa 5 saksi kembali dari pihak korban. Kaswandi mengungkapkan bahwa kepala cabang PT. DHD di Jambi saat ini sedang dalam pemeriksaan. Ia menegaskan meski di PT. DHD Sumatera Selatan yang merupakan pusat-pusat ini, sudah ada penetapan tersangka tak menutup kemungkinan bahwa di cabang Jambi, kepala cabangnya juga dapat ditetapkan sebagai tersangka. Karena telah menjanjikan investasi itu dikelola dan dijalankan oleh orang yang ada di Jambi. Kemudian akan ada tersangka khusus juga di Jambi atau kemudian dilimpahkan ke Polda Sumisial atau bagaimana Pak? Ada yang jelas, ya betul. Yang jelas kegiatan menjanjikan investasi itu adalah dikelola atau diketuai oleh yang berada di Jambi. Ya memang nanti ini juga ke Palembang, tapi di Jambi ini ada. Ya yang saya bilang tadi, ketua cabang DHD yang ada di Jambi, yang kemudian berubah pada bulan Perubahari 2021, dia berubah menjadi kooperasi, tetap orang yang juga sama itu juga. Nah jadi ya kemungkinan ini juga nanti akan kita panggil ya. Jika terbukti kemungkinan berarti untuk kepala cabang di sini bisa jadi tersangka? Kalau dia terbukti nanti ini ya bisa karena dia yang mengumpulkan, diganjikan, kemudian menawarkan, itu ya kepala yang cabang di sini. Ya, jadi dari 69 orang itu ada yang bervariasi. Ada yang satu paket, ada yang sampai lima paket. Ya, ya periksaannya lebih dari atas satu M mungkin. Diberitakan sebelumnya ratusan warga Jambi menjadi korban penipuan investasi ikan lele oleh PT.DHD, di mana setiap peserta diwajibkan membayar uang 10 juta rupiah untuk satu kolam lele, yang dikelola oleh PT.DHD dan keuntungannya akan dibagi ke peserta dan perusahaan. Dari kegiatan ini setidaknya total kerugian investasi mencapai 1,4 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!